Kiwari Jawa Barat germe mejehna waspada karena naikna harga bias serta produk hortikultura mapak usum halodo lantaran etahalte mampu mengaruhkan inflasi di Jawa Barat. Luyuk karena catatan BPS di na bulan Juli 2024 secara bulanan ngerandapan inflasi anuniti 0,09% di Jawa Barat. Badan Pusat Statistik Jawa Barat membrakan inflasi Jawa Barat di na bulan Juli 2024 menghontal 0,09% secara month to month atau bulanan serta 2,25% secara year on year atau tahunan. Komoditas anum mengaruhan inflasi utama nabeas, cengek, SMA, emas perhiasan, serta kopi bubuk. Kepala BPS Jawa Barat Marsudio Ngebregen mapak usum halodo kuru waspada karena naikna harga bias serta produk hortikultura anu dicindekin pangreana pengaruhan inflasi. Beras masih ya, tetap kita jaga karena dia penimbangnya cukup besar. Terus yang perlu diwaspada itu adalah horti, produk-produk horti. Karena pada musim ini kan musim panas, kalau horti kan cenderungnya untuk airnya lebih banyak. Itu yang perlu kita waspada. Sejeruning itu, Kepala Biro Perekonomian Jawa Barat, Yuku Mauliani Septina Ngeceskin, pihaknya bakal satekah pula ngadalikan inflasi di Kabupaten Jengkota di Sakulia Jawa Barat, utamana kota Bekasi anu secara year to date, mengaruhan inflasi anu pangreana nyaitah hiji 0,57%. Pihaknya miharap bantuan kompan dipasrahkan ku pemerintah pusir tepikas 10.000 unit mampu mengungkulan Usum Halodo tahun 2024, Anudirong Mualsagaring tahun 2022. Nah yang sekarang mungkin yang harus kita lihat masalah beras ya. Tadi Pak Kepala sudah menyampaikan, ini karena kering. Alhamdulillahnya sekarang dari pusat sudah ada tambahan pompa lagi. Meskipun di lapangan masih ada kendala juga, masih jauh ke iligasi terdekatnya, ke titiknya. Tapi secara total pompa kita itu sudah ditambah dari awalnya 5.000 menjadi 10.000 dan yang sudah tersalurkan sekarang di kisaran 7.500. Emang ada potensi kekeringan, Bu? Kalau lihat berita BMKG kan selalu mengingatnya ya di warning setiap hari, kecenderungan ada tapi tidak setinggi ya tahun kemarin. Kemarin kan sampai kering sekali ya, kalau sekarang disebutnya kering basah, karena masih ada hujan-hujan dikit gitu ya. Marsudiono nyendekan patah lejeng sektor atikan, sarajan sakola dicendekan gratis, tapi inflasi karena dapat alatan biaya atikan di sakola swasta utama nahambalan SMA. Budi Hartati, Bandung TV